Terbukti melakukan pelanggaran politik percumaan berlaku di negara pemilik. Ketua KPU terbukti langgar kode etika menerima pencalon Gibran. Asim dan komisioner KPU didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Sebelumnya, seperti dimuat dalam keterangan tertulis DKPP, para pengadu menganggap itu tidak sesuai peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Sebab, para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU-21 garis miring 2023. Mereka menduga bahwa KPU hasim dan anggotanya membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan. Telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum, ujar pengadu seperti dikutip keterangan tertulis DKPP. DKPP menilai Ketua KPU hasim asari tak mampu tunjukkan sikap profesional. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum hasim asari terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Teradu, selaku Ketua KPU dituntut bersikap tegas sesuai tugas, kewenangan, serta kewajiban, tidak ambiku dan memberi kepastian hukum dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Seperti tertulis dalam salinan putusan DKPP tentang pelanggaran etik oleh hasim dan ke-6 anggotanya pada Senin 5 Februari 2024. DKPP memutuskan hasim dan 6 komisioner lainnya melanggar kode etik dan mendapat sanksi teguran keras karena menerima pendaftaran bakal calon Gibran Raka Bumingraka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Ada pun ke-6 anggota KPU yang diputuskan melanggar kode etik adalah Betty Eblison Iderus, Muhammad Afifudin, Persadaan Harahab, Yulianto Sudrajat, Idam Kholik, dan August Melas. August menolak mengomentari putusan DKPP tersebut. Sebaiknya tidak berkomentar, kata dia melalui aplikasi perpesanan Senin 5 Februari 2024. Putusan DKPP itu berhubungan dengan perubahan peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut salinan putusan, tindakan hasim dan anggotanya menerbitkan berita acara penerimaan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada 27 Oktober 2023 merupakan tindakan tak lazim karena tak sesuai prinsip hukum administrasi. Seharusnya hasim dan anggotanya menerbitkan berita acara tersebut sesuai hari dan tanggal pendaftaran masing-masing bakal calon. Bahwa semua bakal calon Presiden dan Wakil Presiden telah mendaftar ke KPU sesuai program dan jadwal tahapan pencalonan peserta pemilu pada 19-25 Oktober 2023. Akan tetapi, para teradu menerbitkan berita acara tidak sesuai waktu pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Bunyi salinan tersebut. Kedepan, para teradu lebih cermat melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan pengaduan di masyarakat. Surat keputusan itu menyatakan hasim dituntut bersikap tegas sesuai tugas, kewenangan serta kewajiban tidak ambigu memberi kepastian hukum dalam mendaklatuji putusan MK. DKPP berpendapat hasim terbukti melanggar pasal 15 huruf C peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Bunyi pasal tersebut. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU, Idam Holik mengatakan putusan DKPP secara materi mengandung kalimat paradoksal. Di satu sisi KPU dinyatakan oleh DKPP telah melaksanakan tugas menyelenggarakan tahapan pencalonan sesuai konstitusi. Tetapi di sisi lain, KPU dinyatakan oleh DKPP tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, kata dia melalui aplikasi perpesanan Senin 5 Februari 2024. Padahal, Bawaslu sebagai pihak terkait telah menegaskan dalam persediaan DKPP bahwa dalam penerimaan pendaftaran pasangan Capres-Sawapres, KPU sudah sesuai aturan. Selanjutnya, dia mengatakan perlu ditegaskan bahwa Bawaslu yang memiliki kewenangan atribut untuk menangani dugaan pelanggaran administratif, menyatakan tidak ada pelanggaran administrasi. Saat ditanya putusan melanggar kode etik keliru, Idam menjawab itu kewenangan DKPP. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik berjumlah berlaku di negara pemilu. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik berjumlah berlaku di negara pemilu. Dan perkara nomor 141-PKI-DKPP, garis miring Rumawi 12, garis miring 2023, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berjumlah berlaku di negara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan. Saya ulangi, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari, selaku tradus satu dalam perkara nomor... Terima kasih. Tidak langsung. Tidak, mas. Tidak langsung. Tidak langsung, mas. Tidak langsung.